Intro Halo selamat malam, Lensa Indonesia Update kembali hadir ke tengah kamu bersama saya Ahmad Topan. Sebagian besar siswa sekolah negeri di kota New York, Amerika Serikat memilih mulai menanggalkan masker mereka. Mereka mengikuti aturan terbaru dari pemerintah yang memberikan pilihan bagi siswa yang sudah divaksinasi lengkap untuk tetap menggunakan masker atau melepasnya saat ke sekolah. Sejak Maret 2020, pemerintah kota New York, Amerika Serikat akhirnya mengeluarkan aturan kebebasan. Mulai hari Senin, 7 Maret 2022, pemerintah mengizinkan siswa-siswi di atas 5 tahun yang sudah divaksinasi lengkap untuk menanggalkan masker mereka. Namun, akan lebih baik jika siswa lebih memilih tetap menggunakan masker saat ke sekolah. Aturan ini diterapkan pemerintah kota New York seiring penurunan jumlah kasus positif corona di sana. . Melanggalkan selamat开. Tidak di sana. Badaan biasa semuanya diseksi apunan semuanya memanglah bebas kita. I want to by children strength a kanan. Saya whencat sono sayang-sara eso benukt. Inianza saya orang-orang penonton oyun ini akan munculu dengan masker dengan masker visualize. Ir artist itu untuk menanggalkan bikinimentos berkub auxil apan. Dan saya bilang bahwa anak-anak harus menggunakan masker seluruh hari. Dalam sepekan terakhir, New York kini mencatatkan 700 kasus baru setiap harinya. Diklaim terendah sejak akhir Juli 2020 lalu. Demikian Lensai Indonesia Update kali ini. Kami kembali mengajak kamu untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Caranya gunakan masker dan benar selalu menjaga jarak dan pastinya jangan lupa cuci tangan dan sabun di air yang mengalir. Saya Matopan, sampai jumpa.